Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Jangan lupa dukungannya, like, komen, share dan juga tentunya subscribe channel pertanian terpadu Agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang rutin saya bagikan Rekan semua, yang namanya merawat unggas yang masih kecil Baik itu ayam maupun entok tentu perlu tata cara yang khusus Agar hasilnya bisa maksimal Nah kalau untuk ayam, saya sudah banyak membagikan pengalaman-pengalaman yang saya miliki Nah maka dari itu, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Cara merawat anakan entok agar sehat dan tidak ada yang mati Bicara mengenai perawatan anakan entok atau minti Sebenarnya pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan ketika kita memelihara DOC ayam DOE atau anakan entok juga harus mendapatkan perlakuan yang maksimal dan istimewa Agar bisa tumbuh dengan baik Nah agar bisa hidup semua dan tidak ada yang mati Satu pun ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan dengan benar-benar oleh para peternak entok Khususnya untuk yang masih pemula atau yang masih baru mulai Yang pertama rekan semua perlu kita bahas adalah mengenai pakan Agar lebih aman dalam membesarkan anakan entok Sebaiknya kita menggunakan jenis pakan kering Yaitu pakan beli dari pabrikan Kenapa pakan kering Bukankah entok cenderung lebih suka dengan air Ya benar kalau entok suka air Namun untuk pembesaran minti atau anakan entok Ada beberapa pertimbangan kenapa kita memilih pakan kering Rekan semua pakan kering dipilih agar entok bisa lebih terjaga kebersihannya Dengan pakan kering ini Maka anakan entok tidak akan belepotan dan kotor saat diberi makan Selain itu Sisa-sisa makanan yang terjatuh pun bisa lebih mudah untuk dibersihkan Jika keadaannya kering Pakan yang kering ini juga akan membantu anakan entok Tetap dalam keadaan kering Sehingga tidak perlu khawatir jika mengalami kedinginan Karena perlu kita ketahui juga Meski cenderung suka air Tetapi tetap saja Yang namanya anakan Pasti masih belum begitu tahan dengan kondisi dingin Nah rekan semua Yang berikutnya Yaitu mengenai minum Air minum Karena menggunakan pakan kering Maka minuman tentu harus disediakan Namun Saya punya catatan khusus mengenai masalah ini Kalau bisa Pemberian air minum ini Bisa dilakukan dengan kondisi yang terkendali Atau Bisa juga secara terjatual Dalam pemberian minuman Jangan sampai air minuman tadi Membuat kondisi kandang jadi basah Becek Dan tentunya kotor Karena hal ini akan mudah mengundang Berbagai macam bibit penyakit Nah sekali lagi Perlu saya tekankan bahwa Kalau bisa Kondisi air minum ini bisa dikontrol Sedemikian lupa Sehingga Kondisi lingkungan bisa tetap aman Tidak mengundang bibit penyakit Nah selain itu Rekan semua Meski anakan entok memang suka bermain dengan air Tetapi Usahakan air minum ini Tidak bisa digunakan untuk mandi Oleh anakan entok yang kita pelihara tadi Maksudnya gimana Maksudnya air minum kita Peletaannya atau penempatannya itu Bisa dikondisikan supaya tidak Buat mainan Jadi tidak dibuat untuk mandi Oleh anakan-anakan entok yang kita pelihara Kalau pemberian air minum berubah jadi bak mandi Maka Resiko Anak entok Bisa kedinginan itu menjadi lebih besar Dan bisa menjadi Pintu awal Atau pemicu datangnya Berbagai masalah Penyakit Nah karena Sekali lagi Saya ingatkan Meski suka air Anakan entok ini tetap Belum bisa Atau belum terlalu tahan terhadap Dingin Nah kemudian Rekan semua Yang tak kalah penting adalah Manajemen kandang yang digunakan Agar hasil maksimal dan terhindar dari kematian Maka sebaiknya Gunakan kandang yang hangat Untuk membesarkan Anakan entok yang kita miliki Kandang ini bisa dibuat dengan kandang bok yang agak tinggi Sehingga lebih terjaga kebersihannya dan bisa lebih hangat Untuk menjaga sungguh Agar bisa terkondisikan hangat Sebaiknya kandang tersebut juga disediakan tirai Untuk menutupnya di malam hari Kemudian untuk cadangan Kandang juga bisa dilengkapi dengan lampu penghangat Untuk antisipasi suhu yang ekstrim pada waktu-waktu tertentu Nah Rekan semua Dari pengalaman yang saya alami Dalam membesarkan Sekitar 60 ekor entok 60 ekor anakan entok Cara seperti di atas Saya terapkan dan aman Dan terbukti aku Agar anak entok Yang kita miliki Itu bisa sehat Cepat besar Dan tentunya tidak ada yang mati Nah itulah tadi sedikit Rekan-rekan semua Sekedar berbagi informasi Berbagi pengalaman Untuk Rekan-rekan semua yang kebetulan juga Sedang memulai untuk Memelihara atau berternetok Mudah-mudahan yang saya alami ini bisa Menjadi inspirasi kita semua Dan juga bisa menjadi pengingat untuk kita semua Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai Sampai bertemu pada video-video selanjutnya